PSSI akan melakukan investigasi mengusut penyebab tragedi di Stadion Kanjuruhan bersama dengan Polri. PSSI pun menanggapi sejumlah faktor yang diduga menjadi penyebab banyaknya korban tewas, mulai dari kick-off yang terlalu malam hingga kapasitas stadion yang berlebihan. PSSI akan melakukan investigasi bersama Polri untuk mengusut penyebab tragedi di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan 130 orang. Selain itu, PSSI telah menghukum Arema FC tidak boleh menggelar laga kandang di sisa Liga 1 musim ini. Liga 1 juga telah dihentikan untuk sepekan. PSSI juga dicecar terkait penyelenggaraan pertandingan di jam malam. Laga kick-off di malam hari disebut menjadi salah satu penyebab kerusuhan karena rawan. Apalagi sebelumnya polisi telah menyurati penyelenggara untuk memindahkan laga Arema melawan Persebaya ke sore hari. PSSI pun menyebut waktu kick-off di malam hari telah disepakati bersama oleh seluruh stakeholder, termasuk PT LIB, sponsor klub, dan panitia penyelenggara. Tentu dengan peristiwa ini, kejadian terjadi di malam hari, lalu ada beberapa saran pendapat tentang keinginan untuk mempercepat dan atau tidak dilangsungkan di larut malam atau di malam hari. Ini juga akan menjadi pertimbangan yang baik, yang memang harus diakomodir oleh federasi dan PT LIB. Dan sebelumnya ini juga telah menjadi kesepahaman dan kesepakatan bersama dari semua stakeholder kompetisi Liga 1. Menko Pohlukam Mahfud MD melalui media sosialnya juga mempertanyakan mengapa saran untuk memindahkan jam pertandingan ke sore hari ditolak. Selain itu, Mahfud juga menyeroti kelebihan kapasitas stadion. Stadion Kanjuruhan hanya menampung sekitar 38.000 penonton, namun tiket yang dicetak mencapai 42.000 lembar. Sejumlah faktor disebut menjadi penyebab tragedi kematian 130 orang di Kanjuruhan. Untuk itu, tim investigasi diharapkan bekerja secara transparan. Tim Liputan AY News melaporkan.